Oke, teman-teman hari ini saya bersama dengan Om Ponijan, para penggemarnya Om Lius ini hari ini juga ada tokoh yang luar biasa Namanya Om Ponijan ini teman seperjuangannya Pak Lius dari zaman dulu, dari muda Oke, Om Ponijan singkat aja ya Momen pertemuan Om Ponijan sama Pak Lius itu apa sih, yang seperti gimana sih ceritanya Oke, terima kasih Terima kasih Michael, saya pertama kali ketemu dengan Pak Lius ini tahun 1993, di Bandung sudah lama sekali Dan disitu saya lihat beliau berbicara sebagai Ketua Umum Gemah Budi yang pertama Luar biasa menggebu-gebu semangat itulah yang akhirnya menular kepada saya Sehingga saya terpicu dan terpacu untuk menjadi seperti beliau Supaya ada suara kita, pengabdian kita untuk bangsa ini Jadi umat Buddha bukan hanya bekerja di ranah sendiri, tapi kita keluar berjuang untuk bangsa dan negara ini Sejak saat itu kesan saya luar biasa dan sangat mendalam terhadap seorang yang bernama Liusung Karisma itu Berarti sudah lama sekali dan bahkan menjadi inspirasi ya buat Om Ponijan sendiri Betul sekali Berikutnya, menurut Om Ponijan nih Karakter atau sosok Pak Lius di mata Om ini kira-kira seperti apa sih? Iya, maka tadi saya katakan begitu luar biasanya pengabdian beliau bukan hanya buat umat Buddha Indonesia Tapi juga untuk bangsa ini Saya dikenalkan dengan beberapa pejabat, menteri, bahkan kewakil presiden dan seterusnya Dan karena saya terinspirasi berat oleh beliau ini ya Bahwa orang yang tidak memikirkan dirinya sendiri Tapi memikirkan juga bangsa dan negara ini Saya mau akhirnya didapuk untuk menjadi ketua umum pengganti beliau Jadi beliau ketua umum Gemah Budi pertama Saya ketua umum Gemah Budi kedua Kenapa saya mau? Karena inspirasi beliau itu luar biasa Karena begini Michael ya Hidup ini kalau kita hanya berjuang buat diri sendiri dan keluarga sendiri Itu baik, tapi nggak cukup Nah Pak Lius Sungkarisma ini menunjukkan kepada saya Dan banyak orang pada masa itu Bahwa kita harus bermanfaat buat banyak orang Salah satunya buat bangsa dan negara Maka karenanya beliau mendapatkan penghargaan juga dari negara Dari provinsi dan lain-lain atas pengabdian beliau Yang selama ini diberikan kepada bangsa dan negara ini Ya seperti kemarin juga Pak Jaya Suprana ya Yang katanya pesan dari Pak Lius adalah Kalau kita berpolitik hanya untuk diri sendiri aja lupakan Tapi berpolitik lah untuk kepentingan bersama atau kepentingan bangsa itu luar biasa sekali Persis, sebelum saya datang ke sini Saya kan baru pulang dari luar negeri ini Langsung ke sini nih ya Itu saya sempat WA Pak Jaya Suprana Saya tanya, Pak sudah ke sini belum? Kalau belum maksudnya mau ngajak bersama-sama Tapi beliau mengatakan sudah datang ke sini Artinya ini penghargaan luar biasa Seorang tokoh bangsa sekelas Pak Jaya Suprana pun Tetap memberikan atensi yang luar biasa untuk seorang figur Lius Sungkarisma ini Tapi kita juga terhormat loh Sebagai Ketua Gama Budi yang kedua juga Mau menyempatkan waktu dan kesempatannya untuk datang ke sini Kami terima kasih dari Saya yang harusnya berterima kasih banyak kepada Pak Lius dan keluarganya Termasuk Anda, menantunya ya Michael Kenapa? Karena oleh beliau inilah Saya bisa mengabdi lebih luas buat bangsa ini Saya lebih mengerti bahwa hidup ini bukan sendiri Bukan untuk sendiri, tapi untuk orang lain Nah kita lihat saja yang datang juga Saya lihat di media sosialnya berita tentang ini kan Yang datang juga berduyun-duyun, mendoakan dan seterusnya Nah ini kan satu bukti bahwa pengabdian beliau itu luas dan merata begitu Terima kasih banyak Pak Monijan Sama-sama Mungkin itu saja teman-teman Terima kasih Pak Monijan Terima kasih sama-sama Michael Kita sudah sampai di sini dulu Terima kasih Sampai ketemu lagi Ya